Selamat pagi Marisa, kita melihat olahraga yang ekstrim, tapi kali ini saya juga ada informasi yang ekstrim juga ya. Jadi hari Senin yang sibuk ini, saatnya kita memantau informasi lalu lintas secara real time menggunakan aplikasi Waze. Dan pertama-tama kita mulai dari titik di underpass Cawang. Kondisi lalu lintas di underpass Cawang seperti biasa padat ya. Dan juga banyak sekali antren kendaraan dari arah misalnya dari arah Cikampek ya, menuju Cawang dan Tol Tebe Cawang kondisi lalu lintas di situ macet sekali 9 km hingga 10 km per jam. Sedangkan dari arah bawahnya, ini dari Haji Abdul Hamid Dewi Sartika ya di jalan nontolnya, 24 km per jam tapi memasuki kawasan Melayu, pasar kampung Melayu. Di situ kecepatan mulai menurun sekitar 19 km per jam. Jadi sudah padat, semakin padat menuju ke pusat Jakarta. Nah beralih dari kawasan Cawang, kita sekarang menuju ke wilayah Kasablanca. Ini dia kondisi Kasablanca dari arah kampung Melayu. Tadi ya kalau kita menuju ke kampung Melayu dari arah Tebet menuju ke Kasablanca 26 km per jam. Nah kondisi ini kalau Anda dari arah Kasablanca yang ingin menuju ke arah selatan atau ke arah pusat, itu sebaiknya menghindari kawasan Kasablanca karena memang ada pembangunan jalan ya, ada konstruksi sehingga itu mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup padat. Sebaiknya melalui kawasan Palbatu. Jadi dari sini dari arah Palbatu ya akan tembus ke arah Supomo. Ini setidaknya membuat Anda lebih ringkas lagi waktunya karena di kawasan Supomo ya, kondisi lalu lintas terlihat lebih lancar ketimbang di kawasan Kasablanca. Itu tadi informasi lalu lintas yang bisa Anda lihat ya. Kalau ingin terus memantau kondisi lalu lintas terkini bisa menggunakan aplikasi WSD smartphone Anda dengan cara di-download saja secara gratis. Nah selamat hari Senin, selamat beraktifitas. Sekarang saatnya kita menyambut.